Hai, good people ini nih yang hobi ngemil nih, tapi misalnya budgetnya mepet, aduh wazib lihat info yang satu ini berarti. Ada pasar camilan grosir yang bisa menjadi penyelamat saat persediaan camilannya sudah menipis. Bahkan pasar camilan grosir bisa jadi ide bisnis yang menjanjikan. Aneka jajanan pasar seperti ini bikin kangen ya, good people. Istilah kerennya jajanan ala street food Indonesia. Jajanan model begini mudah ditemukan di pasar dan pinggir jalanan. Sayangnya jajanan basah gak mungkin disetok lama-lama, cepet basi. Nah, ada pilihan jajanan lain yang bisa disetok nih, good people. Makanan kering. Tapi, kalau beli yang bermerek di supermarket, lama-lama kantong jebol juga. Wah, cemilannya banyak banget dan ukurannya gede-gede. Kalau misalnya beli di supermarket kan kecil-kecil gitu kan kayaknya gak puas gitu. Kalau di sini, wah, lihat nih. Ini sih literally sekarung ya, good people. Beli satu aja di jamin puas. Bisa untuk satu keluarga. Ada berbagai jenis camilan dengan variasi rasa sesuai selera. Dari yang manis, asin, dan pedas. Semuanya ada di sini. Saking banyak macemnya dan kelihatannya enak-enak, jadi bikin kalap nih, good people. Wah, borok banget. Eh, iya nih, mbak. Aduh, kayaknya gak bisa berhenti gitu loh mengut-munguti nih dari tadi satu-satu. Masuk ini udah penuh banget liat nih tuh. Banyak pilihannya loh di sini. Oh, banyak pilihannya jadi kayak lapar mata gitu, jadi pengen beli semuanya. Astinya, kalau ke sini. Iya. Mbak, ini tuh di sini emang dijualnya tuh emang segede-gede gini gitu ya? Iya, kita jualnya emang balan-balan kayak gini. Gede banget. Rata-rata dari ke sini itu, mbak. Masyarakat tuh jarang untuk makan sendiri. Untuk usaha lagi, dijual lagi, di-pack-packing ulang lagi sama mereka. Kebanyakan yang ke sini itu untuk dijual lagi, dan mereka untungnya 100 persen, mbak. Wah, 100 persen. Wah, ternyata good people ada fakta baru nih. Gak cuma bisa dimakan sendiri, cemilan ini bisa jadi peluang usaha loh. Dijual lagi. Jadi kita re-pack lagi, kira-kira 100 gram atau 150 gram. Terus kita jual gitu. Kebetulan tambahan aja. Jadi kebetulan saya punya boot itu, anak saya punya boot, itu kopi. Untuk menemani-nya kita tambahkan dengan macam-macam cemilan gitu. Nah, cocok banget nih buat good people yang punya waktu luang selama pandemi. Atau good people yang terdampak pandemi. Usaha ini patut dicoba. Ari Hartini memulai bisnis ini dari modal 700 ribu rupiah. Sampai kini, omset bisnisnya mencapai 200 juta rupiah per bulan loh good people. Semua berawal dari hobinya milnya. Setelah sukses, dia juga gak pelit berbagi ilmu usahanya. Awalnya tuh usaha saya suka ngemil banget gitu. Terus udah gitu, saya kan bosen jadi karyawan ceritanya. Pengen usaha, kira-kira yang usaha bener-bener jalan gitu. Nah, saya kepikiran nih usaha cemilan, kira-kira tuh yang diminati banyak orang. Oh, jadi kalau yang mau buka usaha ini, kalau mau beli bal-balan, nanti kira-kira dia mau untuk dijual lagi. Nanti kita ada gitu sistemnya di-packing-packingin gitu loh. Jadi mbak tunggu buatin yang harga 3 ribuan atau harga 5 ribuan. Nanti kita buatin, nanti mereka harga juga tak bersalah mereka sendiri. Dan brand-brand mereka sendiri, boleh silakan aja, bebas. Nah, good people yang hobinya mil bisa langsung datang dan borong berbagai varian cemilannya nih. Atau bisa juga untuk dijual kembali. Delviana Azari, Oktabari, melaporkan untuk NET.